Bagaimana seorang pemuda asal Madiun Jawa Timur ini bisa terseret hacker Biorka? Kita akan berbincang dengan ahli forensik digital Ruby Alamsyah. Selamat petang Pak Ruby. Selamat petang Mbak Aldri. Pak Ruby, ini kan posisi agung dalam pusaran aktivitas Biorka. Meskipun dia tidak terafiliasi langsung. Tapi menurut Pak Ruby sendiri, jadi kenal nggak sih MH ini ke Biorka? Ya, seperti yang dia sebutkan, mestinya nggak kenal ya. Nggak kenal sama sekali. Dia membuat Telegram Channel itu inisiatif dia sendiri. Dengan maksud dia sendiri. Dan tujuan utamanya katanya, kalau udah rame nanti dia mau jual. Eh, di lalanya ternyata Biorka segera kontak dia karena menarik channel tersebut dan menawarkan uang 100 dolar untuk di-buy back channel tersebut. Jadi memang Mesti sih nggak ada filial langsung ya. Kalau mendengar cerita beliau, itu bisa dikonfirmasi kan dari percakapannya dia di Telegram maupun di forum tersebut. Itu bisa dipastikan apakah MAH ini memang berkomunikasi seperti yang dimaksud. Oke, Pak Ruby. Ini kan si Biorka ini beli kanal Telegram Biorkanism. Harusnya Biorka ini juga bisa ya buat Telegram sendiri. Karena lu dugaannya nih, kira-kira kenapa sih harus membeli? Oke, menurut saya cuma karena duluan aja si MAH ini membuat channel bernama Biorkanism. Sehingga menarik. Dan Biorka bisa aja buat Telegram channel yang baru dengan nama yang lain. Tetapi karena menurut dia ini namanya cukup eye-catching, lalu juga mungkin sudah rame orangnya, nah dia tertarik untuk ambil alih lah istilahnya. Sehingga sudah kompon sebenarnya dari percakapan itu dengan lihat di bukti digitalnya di handphone MAH ataupun di device MAH, saya yakin itu bisa membuktikan bahwa mereka sebenarnya nggak ada hubungan secara langsung. Ini hanya jual-beli gitu kan, jual-beli sebuah Telegram channel. Tapi dari percakapan yang dilakukan si MAH ini dan Biorka, bisa nggak polisi men-tracking kira-kira di mana letak si posisi hacker ini? Apakah di Indonesia atau di luar? Tepatnya di mana kah? Kira-kira bisa nggak sih itu? Ya, usaha tracking sih bisa aja. Tapi belum tentu akan mendapatkan hasil pasti si Biorka itu ada di mana. Karena walaupun Telegram itu menggunakan internet protokol alias internet akses gitu ya, dia pakai IP address gitu kan. Nah, IP address si Biorka ini belum tentu langsung IP address si lokasi tempat Biorka melakukan aktivitasnya. Dia bisa gunakan VPN, bisa gunakan proxy, maupun gunakan teknik-teknik lain sehingga bisa menyembunyikan IP address dia yang asli dan nggak hanya satu lapisan. Jadi dalam artian susah terlacak dong? Logikanya orang-orang yang pelaku di underground di seperti Bridge Forum ini, mustinya nggak hanya untuk aktivitas di Telegram, aktivitas mereka di internet menggunakan browser ke Bridge Forum aja juga akan berlapis keamanannya. Itu logika yang biasa dilakukan. Dan apalagi yang di Telegram. Kebetulan, walau yang bisa dilakukan penegah hukum, kemungkinan besar adalah berkoordinasi kepada penyedia platform Telegram untuk membantu pelacakan ID Telegram khusus, yaitu ID Telegramnya si Biorka. Oke, tapi kalau menurut Pak Rubi sendiri, ini Biorganism ini siapa sih? Hacker kah? Oh, kalau Biorka aja ya. Kalau Biorganism. Oh, Biorka ya maksudnya. Menurut saya dia penjual data bocor saja. Kebetulan sebelum di Bridge Forum ini, dia sebelumnya ada di Red Forum, yang sudah bertahun-tahun forum tersebut ada. Kebetulan Red Forum itu ditutup atau disengkel oleh penegah hukum Amerika beberapa bulan lalu. Sehingga dibuatlah oleh dua founder Red Forum sebelumnya, dibuat Bridge Forum yang baru. dan Biorka mendaftar kembali di forum yang baru ini. Nah, kalau kita perhatikan, kebetulan kami memang salah satu ketertarikan kami adalah di kebocoran data, kita riset di bidang ini. Nah, dari 2019 kami pantau, kami lihat itu Biorka sudah sejak lama di forum itu. Dan dia memang penjual data. Dan data yang dia jual tidak hanya data Indonesia. Data platform-platform lain pun dia jual kok. Nah, jadi dia tidak menargetkan khusus Indonesia, tetapi dia mendapatkan panggung saat ini dikarenakan kesalahan koordinasi, kesalahan respon dari pejabat negara kita. Nah, itu di Kemeninfo gitu kan. Nah, akhirnya dia tersulut emosinya. Oke. Nah, tapi apakah yang bisa dilakukan, terutama pengguna Telegram nih? Karena kalau Telegram ini kita tidak invite ya, tapi melainkan pasti langsung gitu ya, masuk kalau misalnya kita punya akun Telegram-nya gitu Pak Rufi. Harus sih, harus tetap join ya ke channel tersebut. Kita masuk atau kita diundang, itu tetap sama sih kalau Telegram. Maksudnya tadi pertanyaannya apa ya? Ya, jadi bagaimana caranya kita bisa menjaga kehatian-kehatian, apalagi terutama kita punya Telegram, terus kemudian ya tidak terikut ya untuk masuk ke sana gitu. Ya, yaudah simpelnya gini, pastikan kita komunikasi dengan orang-orang yang kita kenal, pastikan kita join ke channel-channel atau grup yang memang kita kenal, kita ketahui, dan kegiatannya legal di grup tersebut. Nah, sehingga kita terhindar dari segala macam hal-hal yang melanggar aturan di Indonesia. Simpel itu aja, Mbak. Oke, terima kasih Pak Rubi Alamsya, Ali Forensik Digital, sudah berbagi informasi tentang Biorkan dan Biorkanism.